Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian semua hari ini Untuk saudara-saudara dimanapun kamu berada Untuk teman-teman, untuk siapapun itulah Kebetulan hari ini Kita lagi Apa ya Cerita santai Cerita santai yang seperti biasa Kebetulan hari ini ada pendatang baru Ketemputilin laki-laki sadap Laki-laki sadap dari mana? Dari mana? Dari Malu Ketinggara Terus? Malu Ketinggara khususnya? Khususnya pada Tuan dan Tayana Tayana, Kampung Tayana Bagaimana Bunga Heidah sehat? Alamu tidak sehat Sehat, laki-laki memang sehat-sehat terus Kira-kira bagaimana ya? Sakit juga ternyata, ada yang tau juga Sakit hati Sakit hati Sakit hati apa? Cinta LDR Sudah cinta itu Cinta itu was cintai Tapi cinta itu penting sih Cinta itu penting sih Cinta itu penting Cinta itu penting Tapi ya Begitu Kira-kira menurutku bagaimana nih? Perkenalkan nama lu? Nama siapa Tere? Perkenalkan sayang Ammar Akbao Bagaimana? Panggil saya Bawa Biasa aja Santai Kok Bung? Tapi Lihat ke Sarah Biasa dipanggil siapa Bung? Ada Bung Status? Duda Duda Jawab lo atau kemana? Ya Jawab lo kemana? Harapan Amat Insya Allah Harapan kiripan Lebih baik daripada sebelumnya Kiripan lebih baik daripada yang sebelumnya Maksudnya bagaimana sih? Yang sebelumnya mungkin dibaik Tapi lebih baik lagi Dari segi apa sih? Dari segi apa sih? Dari segi Konsisten Segi optimis Segi semangat Segi Kok Yang mau dicapai Kira-kira ini harapan apa nih? Harapan yang menuju ke Sarah Harapannya gimana? Saya kah Bung? Eh Bung Heather dulu Bung Heather Kalau saya itu harapan ke depan Mungkin dari Segi Kalau saya berbaik kan baru konten apa tau? Kalau contoh Encomah Kalau 2020 juga Eh 2022 Eh 2022 Kisah kayak di 2020 ada apa ya? Eh Banyak ya terus Wah 2022 Coba kalau Contoh ke depan Mau terjun di Kayak Bungi Dodoran Di bagian Pergi Utupan Eh Amin Insisten Ya Intinya Kira-kira Keembangkan kreatif Paling 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 pentingnya konsisten Kira-kira nih kesan di 2021 kemarin itu Yang paling berkesan untuk untuk Bung Heather itu Apa sih? Di 2021 kemarin? Kalau dari segi Kalau dari segi apa nih pekerjaan atau Secara totalitas lah Secara keseluruhan lah Secara totalitas lah Kalau saya dari Kemarin nih yang berkesan Ya Di berkesan itu mungkin Entah baik dari segi bahagia ke Dari segi sedih ke Atau dari segi Apapun itulah Kalau saya tuh Dari 2021 kemarin Yang paling Bikin saya sampai Tidak mau tergiur Tidak mau terjerumus Gitu kan Yang mungkin yang paling Bikin saya Selalu menyenangkan diri Karena saya gagal Bila kan dalam artinya Kita berupa pekerjaan Berupa karya yang saya pengen kejar Itu salah satu pedoman buat saya Cerminan ya? Cerminan buat saya Jadi Ya di tahun 2022 Kenapa? Tahan dulu di tahun 2022 Kira-kira nih Untuk Saya pun adik bong nih Adik bong nih Kesan lah Kesan yang paling berkesan Cermaksinya entah cerita seperti apapun itu Berdasarkan pengalaman saya Di 2021 kemarin Hal yang paling berkesan untuk Adik bong itu apa? Yang paling berkesan Yang paling berkesan Ya entah lah Berkesan itu seperti apalah Paham yang sebenarnya tadi Yang sedih Yang bahagia Yang kok mau tentang Cinta rumah Dan sebagainya Yang apa Apa sih apa yang berkesan? Yang berkesan kemarin Apa kak? Kesan lah itu kesan lah Tidak ada kak Maksudnya tidak ada kak Kemana? di tahun 2020 yang... 2021? iya 2021 ada apa? maksudnya tidak ada bagaimana, maksudnya selama 2021 tuh aktivitas... aktivitas kan kayak biasa aja terus? ya tidak ada yang kesan, jelasnya seperti biasa kan yang jelasnya seperti biasa maksudnya yang biasa seperti apa maksudnya aku jelaskan lah, momennya itu seperti apa momen yang indah, momen yang terpuluh terserah lah, baik dari pacaran atau pekerjaan buat apapun itu kesalahan, terserah lah yang paling berkesan lah, yang minimal sesuatu yang yang impact nya itu ada tidak ada tidak ada boleh berarti dia monitor dia jalannya terus 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 untuk saya ibu harapannya semua orang itu pasti pengen sukses semua orang itu pengen pengen berubah semua orang itu belajar dari masa lalu kita pernah membuat kesalahan dimana kita merasakan bahwa oh ini nih bentuknya seperti ini nih oh susahnya seperti ini nih jatuhnya itu seperti ini nih sakitnya itu seperti ini lah tampak itu jelaskan bahwa rasa itu selalu ada mungkin ada sedikit persiapan yang menuju 2022 dimana tahun yang berganti manusia tetap seperti beginilah seperti beginilah berarti sikap itu tetap mungkin yang berubahnya itu dari segi perilaku, tindakan yang dimana berganti berganti waktu itu kan berarti secara otomatis bahwa kita juga harus harus dewasa maksudnya ketung harus dewasa dari segi apa nih entah dari segi perilaku atau cara bergaul ataupun baik dari segi pekerjaan baik dari segi apapun itu cita-cita ataupun harapan-harapan yang ketung harapannya ya kembali lagi kesalahan ini ketung semuanya dalam proses perubahan lah proses hijrah hijrah itu baik dari segi segi kebiasaan ketung secara umum kah ataupun hijrah berindividu seperti apa ya ketung tidak tahu lah ya kan nanti prosesnya seperti itu dan begini nih untuk Bung Heder nih di 2022 ini kan tanpa sadar kan ketung harus menyiapkan sesuatu nih cerita ataupun sesuatu apa ya target lah ya kan ya ketung target nih harapan di 2022 sebenarnya sih secara apa ya secara bijak ya maksudnya secara 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 bijak bahwa rahasia yang besar ataupun eh eh apa eh keinginan yang besar ya kan itu juga butuh butuh tenaga yang besar ya kan powernya itu juga harus nampak maksudnya nampak itu seperti yang maksudnya dari yang ketung yang biasa ya kita pengen sesuatu yang yang luar biasa ya kita juga harus punya semangat yang besar ya kan semangat yang besar kira-kira nih apa yang sudah disiapkan nih dari saudara header di header saya di tahun 2022 di tahun 2022 itu kita siapkan yang namanya mental ya mental ini ya dalam arti bukan kalau contoh kalau orang yang naik ring nih untuk mau naik ring itu kan pasti biar kalahin ya antara dua nih jadi 2022 itu kita dia ya harus siap ya mental harus siap kita ambil resiko ya kita berani ambil resiko kita berani ambil salah satu keputusannya gimana untuk jika kita punya call kita bertujuan ini yang terinya yang saya bilang kayak contoh saya mau naik ring nih walaupun tidak berkelahi ya saya tidak mau berkelahi tapi saya dipukulin dan orang yang tidak bawa saya harus siap kalau contoh ambil resiko resikonya kayak gimana ya kalau saya sudah mau ambil tindakan untuk ambil ring tapi saya tidak siap ke ring untuk belur ya ya persiapan lah ya artinya ya saya ya di tahun 2020 itu eh setahun itu saya punya eh dalam hati bisa punya benar bisa punya diri eh mentalnya berkuat terus apapun resikonya kita pambil ya resiko yang penting eh di tahun 2021 itu salah satu orang bilang eh perjalanan orang yang memang agak menyedihkan mungkin bukan bukan saya berhubungan dengan percintaan atau pekerjaan atau pertemanan persaudaraan ya di tahun 2021 itu eh kita ambil jadi kotokan untuk eh 2022 yang kita pangkipin jadi kalau saya pribadi di tahun 2022 ya saya siapkan saya punya mental yang baik ya saya siapkan saya punya strategi 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 yang baik walaupun ya tetap namanya keinggapainan suksesnya kita tahu yang penting gini saya tidak berpikir mau jatuh mau motif apapun yang penting saya harus finish menang dalam hati walaupun tidak menang kategorinya kan juara 1 juara 2 nih motifnya apapun penting saya di dalam kategori itu yang saya itu yang bisa aku sukseskan kita tahu kira-kira nih saya kembali lagi ke laki-laki sedap dari tayandu tayandu yang meru ya laki-laki makhluk ku tinggar nah boleh jadi adek bom punya kan cerita itu yang tidak berkesan di 2021 kan tidak ada baik dari segi apapun itu ini nih kesiapan keterangan sekarang 2022 nih tahun baru semua dimana ketung awali juga dengan yang yang baru ya kan baru bukan berarti sesuatu dimana yang baru terserah itu bebas apa nih persiapannya di tahun 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 2022 2022 apa nih persiapannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih